Intro Keluhan warga rawa badak Koja Jakarta Utara terkait rawan yang tepat tinggal mereka terjadi bencana kebakaran dijawab caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 dari Partai Perindo, Ani Kusuma Dewi dengan membagikan alat pemadam api ringan. APAR ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran yang kerap terjadi. Seperti kita ketahui kan Koja ini padat penduduk ya, jadi dari Partai Perindo kami membagikan alat yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk warga ini. Berikan alat secara gratis sebagai bentuk perhatian dari Partai Perindo. Perhatian caleg Partai Perindo kepada rakyat kecil juga ditunjukkan melalui program pemerintah. Keluhan warga rawa badak Koja Jakarta Utara terkait rawan yang tepat tinggal mereka terjadi bencana kebakaran dijawab caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 dari Partai Perindo, Ani Kusuma Dewi dengan membagikan alat pemadam api ringan. APAR ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran yang kerap terjadi. Seperti kita ketahui kan Koja ini padat penduduk ya, jadi dari Partai Perindo kami membagikan alat yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk warga ini. Berikan alat secara gratis sebagai bentuk perhatian dari Partai Perindo. Perhatian caleg Partai Perindo kepada rakyat kecil juga ditunjukkan melalui program pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis di kantor DPW Partai Perindo Sumatera Selatan di Kota Palemba. DPW adalah partai yang mendukung program UMKM, tapi dengan aksi nyata. Nah contohnya ini kan, ini adalah pengusaha lensa. Jadi berkat Perindo kami bisa ke sini kan dikasih tau ke sini, bisa bingungan ke kacamata. Jadi kalau seandainya dokter itu kan dua kali, tiga kali. Nah kalau ke Perindo ini kami langsung. Partai Perindo juga menggelar bimbingan teknis kepada 500 saksi di TPS yang berada di wilayah kejamatan Sukarame, Palemba. Digelar di posko pemenangan, Andi Asmara caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1, para saksi dibekali pengetahuan agar mampu mengawal suara Partai Perindo di pemilu 14 Februari 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!